Buat pengguna iPhone, kalian pasti nggak aneh lagi dengan teknologi NFC atau Near Field Communication. Teknologi ini memungkinkan Apple dapat mendeteksi device yang ada di sekitarnya. Misalnya seperti Apple Pencil, Apple Watch, dan device-device lain yang support NFC. Jadi setiap perangkat bisa terkoneksi dan bisa mempermudah untuk men-transfer file, pairing device, main game, dan lain-lain. Dan teknologi NFC ini tuh udah ada di perangkat iPhone, iPhone 6 ke atas gitu ya. Jadi device-device Apple yang paling baru itu pasti ada NFC-nya. Dan NFC ini bisa mempermudah kita salah satunya untuk bertransaksi. Misalnya aja kalau ada main chart yang support NFC, misalnya pembayaran dengan Apple Pay. Jadi kan ini udah ada Apple Pay juga ya. Kalian juga bisa ngedeketin si iPhone-nya untuk bertransaksi gitu. Dan kalau di luar negeri, ini juga bisa bertransaksi gitu. Si Apple, iPhone-nya itu bisa digunakan untuk membayar angkutan umum gitu ya. Jadi tinggal tapping aja dan transaksi pun beres. Dan kalau kalian sering pakai jalan tol, pengguna jalan tol gitu ya. Kalian juga bisa top up atau nggak baca cek saldo e-money. E-money disini bisa BCA Flash, BNI Tap Cash, Mandiri e-money, dan e-money-e-money lain dari bank yang berbeda. Yang terpenting ada aplikasinya dan juga si iPhone-nya itu support-nya. Yang penting itu sih sebenarnya. Dan biasanya gue top up atau nggak cek saldo itu di Tokopedia. Kenapa Tokopedia? Soalnya di dalam Tokopedia ini mau kartu apa aja itu bisa didetect gitu ya. Jadi mempermudah banget. Dan untuk menggunakan NFC di iPhone ini sangat mudah. Kita tinggal ketik uang elektronik aja. Uang elektronik. Dan disini udah keluar menu-nya. Nah menu-nya seperti ini. Dan disini ada cek saldo atau nggak kalian bisa masukin nomor. Nah kalau untuk nomornya disini ya. Kalian kalau pengen ngisi saldo boleh nih ke kartu gue. Dan kalau untuk cek saldo disini kalian tinggal cek saldo aja. Dan kalau di iPhone itu sensornya itu ada di bagian atas nih. Di bagian sini ya. Kalian bisa dekatin ke bagian kamera belakang. Atau nggak ke bagian kamera depan. Sehingga didekatin aja. Kalau kalian pengen cek saldo kalian tinggal klik cek saldo dan kalian dekati aja si kartunya. Dan NFC pun bakal bekerja. Dan ini udah kedetect ya si kartunya. Nah kartunya itu udah langsung kedetect bahwa nomornya segini dan saldonya segini. Nah gitu. Kalau untuk top up ini sangatlah mudah. Disini ada tombol top up sekarang. Dan kita tinggal memilih si saldonya pengen yang berapa gitu. Biasanya disini saldonya minimal 10 ribu dan maksimal adalah 400 ribu gitu ya. Tapi kalau satu kartu ini maksimal 2 juta gitu ya. Dan misalnya disini gue pengen isi yang 50 ribu. Kalian tinggal klik lanjut. Dan kalian bisa lanjutin ke pembayaran. Tinggal pilih pembayarannya itu pakai apa. Jadi kalian nggak usah ngetap-ngetap lagi. Kalau udah kedetect kalian transaksi dan itu udah beres gitu. Kalau untuk di aplikasi seperti aplikasi BCA gitu ya. Kalian tinggal gunain aplikasi BCA-nya. Dan kalian klik menu flash disini. Dan kalian bisa dekatkan si kartunya gitu. Misalnya ya misalnya. Dan seudah itu kalian bisa langsung transaksi si kartunya. Apakah mau diisi 100 ribu, 200 ribu, 300 ribu atau berapa juta gitu. Itu bisa. Dan thanks ya yang udah nonton sampai akhir. Semoga informasi yang gue berikan juga manfaat.